saya mau tampilkan videonya Santo Gustur namun namanya kita nggak cukup waktu nanti ya saya cuma mau nanya tadi apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gustur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya bayangin sampai segitunya coba apa sih apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini malah kita lebih suka mendukung Palestina ada-ada apa ya saya kira pertanyaan sederhana kemudian Ibu Monique akan melanjutkan ya Ibu Kone silahkan Oh saya harus jawab nih Oke iya itu sempetannya kannya heran kan kita kan itu kan aneh buat saya ya sederhana aja pasangnya saya kira Gus Dura sudah demikian hebat kebetulan saya pernah diundang Bu Mbak Yeni Wahid untuk bicara juga saya rasa tuh Gus Dura hebat banget ya dan itu sudah jelas ngomong beginilah bahasanya Rusia atau Cina yang katanya banyak komunis pun ya kan itu sudah dibuka hubungan diplomatik lah Israel ini sumbernya agama segala macam agama di sana dari agama lah yang pertama lah istilahnya kenapa kita nggak mau lah kalau saya pertanyaannya adalah kalau kalau apa kalau Gus Dura tidak mampu nah gimana caranya nih kita melahirkan Santo-Santo Gus Dura tadi yang baru yang berani bicara karena menurut saya ini tuh yang terjadi lah ada ada blocking communication jadi ya satu hal masih percaya ini urusan agama banget gitu nah ini makanya kita mesti harus terus mendorong meneranjelaskan bahwa isu ini bukan isu agama terus mampu melawan propaganda-propaganda yang salah itu aja saya kira Pak Zang karena Gus Dura saat menjadi presiden saya rasa kemudian waktu itu ada banyak pendukungnya mungkin saya harap sekarang kita bisa berlahan tapi pasti mendukung ini semua terjadi tapi sekali lagi kita dengan memahami juga situasi kebatinan masyarakat Islam Indonesia yang jelas segmennya kasihnya lain-lain tadi contoh Ustadz Arifin Yahya misalnya kan menyatakan apa tapi dibantah oleh apa oleh Absar Abdallah kayak gitu-gitu saya nggak mau terjebak sana karena saya bukan bukan apa bukan ahli agama Islam tapi intinya memang perjalanan kita masih panjang Pazan kita masih masih sabar tapi bukan berarti nggak bisa tapi saya sekali lagi yakin kalau Indonesia berani membuat untuk 82 yang menghebohkan dunia gitu kan harusnya kita mampu menudukan juga apa Inggris dan Perancis paling tidak bagaimana sih solusi untuk menamaikan Islam demikian Pak nampaknya ada satu titik yang belum clear alasannya apa apakah cuma sekedar propaganda agama sehingga bahkan khusus saja takut apa sedemikian hebatnya atau jangan-jangan ini dalam pemikiran saya mohon maaf kalau disak kalau salah jangan-jangan memang ada kepentingan menggunakan isu Palestina ini untuk untuk kekuasaan atau ada dukungan-dukungan tertentu menggunakan isu Palestina atau bahkan mungkin jangan-jangan pelaku-pelaku teror ini dibiayai sama orang Palestina sendiri nih dananya dikirim sana kirim sini balik atau atau ada banyak sekali ada banyak sekali konspirasi teori walaupun saya tidak suka dengan konspirasi teori tetapi dengan dengan bahkan gustur saja tidak mampu melakukan benda apa pengakuan terhadap Israel walaupun ia ingin sekali bahkan sampai walau lihat di video itu sampai meneteskan air mata ya waktu ngomong itu ya begitu miris sekali hatinya itu ini kan ada yang aneh Ibu Kone kalau saya melihatnya beginilah mungkin kalau hubungan diplomati pun terlalu ekstrim ya pasangnya kalau mencoba-coba tadi mungkin saya nggak berani karena akademisi kan harus datang kalau saya udah baca datanya ada transfer uang ke sana kemari ke apa saling itu berkirim teroris misalnya tanda kutip saya mungkin bisa bicara tapi saya belum punya data itu tapi yang pasti Pak Zang kalau memang hubungan diplomati dianggap berat ya kan dianggap terlalu ekstrim walaupun kami mulai seperti Taiwan Taiwan itu sama sekali nggak punya hubungan diplomati tapi kita punya hubungan dagang gitu dan kalau kita bicara hubungan dagang kita akan diuntukkan banyak contoh adalah hal pertahanan sekarang kan kita mesti berdiri negara kedua atau ketiga nggak bisa langsung ke Israel padahal kita banyak loh pakai gitu kan nah itu kan kita jadi dirugikan karena kita kita punya harus negara penghubung aja itu contoh saja Bagaimana misalnya kalau tidak mau langsung berhubungan diplomati start dari suatu yang bisa hubungan dagang seperti yang lebar oleh Taiwan Taiwan saya sudah bertahun-tahun loh Pak Zang nggak pernah bilang dia dia di kantor apa kedutaan tapi coba aja main-main ke kantornya udah lebih kayak kantor kedutaan dan sudah ada di mana-mana juga gitu antar dagangnya saya kira demikian Pak Zang Oke jadi memang namanya masih ada satu ini ada satu rahasia besar bagi kita semua apa alasannya nggak mau saya kira kalau alasan ini kita tidak pernah tahu selama-lamanya kayak Pak Jokowi saja mengapa tadi saya katakan Indonesia karena Pak Jokowi yang sudah statement dan bolak-balik bahkan Jokowi mengutuki Israel bolak-balik lagi bilang waduh saya bilang wah ini ini kurang-kurang mainnya kurang jauh Pak Jokowi ini nampaknya oke ini mungkin ini ada yang barusan typing nih LNC ya dia bilang bahwa saat kompanye Jokowi berjanji akan menjadi hubungan dengan Israel kalau palestrian merdeka nah kalau memang itu yang mau diambil pilihan itu saya cuma mau jawab aja tadi kembali ke slide saya kita mampu nggak menjaga si Padana Ligitan mampu nggak kita menjaga nanti kira-kira isu Laut Cina Selatan lah kalau terjadi sesuatu mampu nggak kita menjaga Papua ya kan itu masih yang depan mata aja rasanya masih belum belum meyakit seribu persen bagaimana kita memperesin deploy misalnya pasukan TNI ke Israel untuk mendukung kemerdekaan aduh kayaknya bingung saya kalau itu nah inward looking defense dulu kalau rapi nah baru kita mulai berpikirlah menamaikan atau mendirikan kemerdekaan negara orang nah itu sebenarnya saya siapa yang meneruskan tapi lebih baik Ibu Monique saja yang meneruskan ini bertanyanya nih Ibu Monique silahkan ya ya Shalom selamat malam kalau Pak Jenda nanti kalau Pak Jenda selalu nanti terakhir Pak Jenda akan gubrak-gubrak kalau yang terakhir nanti ini biar Ibu Monique dulu untuk tanya ke Ibu Poni boleh ya selamat malam Selamat malam Bu Monique selamat malam Bu Monique senang sekali ketemu ya terima kasih Bu Koni untuk dukungannya untuk Israel ya saya sebagai orang yang mendukung Israel sangat senang ada suara seperti dari Bu Koni nah pertanyaan saya Bu Koni ini saya agak lucu ya karena Indonesia itu kan negara mayoritas muslim dan muslimnya ini muslim sunni saya nggak mau main ke kubur narikin ke kubur sunisia ya sebetulnya tetapi bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran gitu ya itu satu kenapa bisa kita di Indonesia begitu kolosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas padahal kita tahu kalau back upannya itu adalah negara syia negara Iran itu satu terus yang kedua yang menarik juga adalah sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan Bu Koni tahu ya pastikan Israel rudal Hamas menyasar Israel sehingga Israel hal akhirnya membalas serangan dengan demi memproteksi warga negaranya nah kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah patah lagi-lagi ini patah sama Hamas aja kita nggak bisa ngebedain di level pemimpin gitu ya kalau di level bawah oke lah saya maklum tapi ini di level pemimpin gitu loh Bu Koni bisa nggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya nggak bisa membedakan satu partai berkuasa di tepi barat satunya lagi partai berkuasa di gasa nah pertanyaan saya Bu Koni apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik atau memang yang tadi seperti pasang katakan ini ada kepentingan gitu ya kepentingan memainkan isu sedemikian rupa sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah itu aja Bu Koni terima kasih sebenarnya saya itu nggak dalam posisi menjawab Bu Moni loh saya justru mendengar paranumoni kenapa saja menjawab Bu Moni gini Bu Koni soalnya gini bukan maaf juga saya langcang bertanya gini ya karena memang ini banyak sekali saya sendiri nggak ngerti gitu ya kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini juga nanti mau pertanyaan kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak nggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan fakta gitu gitu pemerintah Palestina yang tak fakta kan gitu kenapa yang dibela tuh Hamas gitu yang jelas-jelas lawan politiknya sih Fatah jadi gini Bu Moni kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel di kita itu bener-bener kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel jadi di kita itu malas baca malas mengerti apalagi mau memahami sejarah gitu kan jadi itu mungkin juga ada kendala yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja tadi juga disitu ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena membela Israel itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit mendingan jangan disitu lah kita malangnya yang low hanging fruit aja gitu nah jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas harusnya di kita ini ada semacam apa ya apa ya ada orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel kebetulan karena saya pernah tinggal di sana saya tahu betul orang Israel tuh orang-orang yang manis-manis loh orang baik-baik asli tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan dari lahirnya udah dikebugi terus kiri kanan maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu contoh ya saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang perempuan itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh telepik gitu ada apa nih diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang dan Ibu percaya nggak sorenya itu ketemu itu tentara dia tuh ketiduran jadi nggak balik ke kamp no this is kayak joking kan di kita tentara kita mati di Papua aja oh keras cuma mati berapa gitu loh loh di sana bu tentara hilang ngelapor itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut nah menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu itu menjadi demikian penting yang kedua saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers dia ngomong gini lah ini ngapain sih Bukoni katanya Israel itu membalas dengan rudal orang dia cuma dilemparin roket lah kalau kita pernah tinggal di sana kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu loh misalnya saya pernah di Rosarnikla kan Rosarnikla itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan nah jadi menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia memang iya kalau petasan saya bahas lagi sama petasan kan begitu ya Bu ya harus ada yang berarti membicara bahwa di sana tuh Israel itu deket banget gitu kekurung gitu jadi salah-salah petasannya rumah orang bayi kita bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal yang ketiga saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu media luar termasuk kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu Israel juga banyak korban kok tapi kalau saya melihat Israel itu gak tipe cengeng daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu dia lebih baik memperkuat pertahanannya coba kemana lihat apa sistem erdomnya dia ini keren banget kalau dari faktor kedaulatan Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjalankan seperti itu gimana caranya Indonesia pun harus mampu gitu jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan saya gak bisa lihat ibu mungkin dari timur kembaraan saya masih terbang berapa jam beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan apa dengan sebuah tindakan nyata karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya demikian Bu Pony terima kasih Bu Pony oke luar biasa bentar ini kita sekarang sudah masuk ke 6.500 viewer tolong teman-teman jangan kelewatan di like dan di subscribe awas kalau yang gak nge-like subscribe gua kirim rudal skut dari Tel Aviv bentar oke silahkan Pak Opung JJ untuk melanjutkan tadi eh mana tadi Opung JJ mana nih Opung JJ tadi mana oke silahkan di nyalakan mikrofonnya singkat pada jelas begitu kelamaan saya stop ya teman-teman ya kalau nanya ya supaya semuanya kebagian ya kita usahakan minimum ada lima penanya nih kita usahakan oke silahkan jadi kita kumpulin lima penanya nanti saya sambil catetin supaya gak buang waktu ya oke silahkan Shalom Malikim Shalom Om Swastiastu Opung Rahayu Sagung Dumadi Sagung Dumadi saya mau bertanya itu tadi aturannya sebelum sebelum Bu Koni karena pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Bu Koni semua gitu ya jadi ini masalah antara kecerdasan intelektuali apa intelektualitas dengan kecerdasan moral ini masalahnya ternyata status intelektual itu dengan latar belakang akademis belum tentu menentukan tingkat kecerdasan personil atau bangsa gitu ya saya hanya mengutip kemarin pernyataan dari seorang guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana ya ada beberapa hari yang lalu di media menyebutkan tentang halangan Indonesia membuka jalur diplomatik dengan Israel itu perspektif beliau menghukumkan ada tiga alasan untuk tidak membuka jalur diplomasi ke Israel pertama dia kaitkan dengan yang dikatakan tulang jenderal tadi gitu ya bahwa kalimat pembukaan undang-undang dasar itu menuduh Israel itu sebagai apa ya sebagai penjajah gitu ya sehingga ini yang menutup hubungan diplomatik dengan Israel gitu sebenarnya ini kan apa ya paradigma yang akan dibangkitkan gitu pertanyaan saya itu sebenarnya saya udah dijawab sama Bu Kone tadi apakah benar Palestina yang bertikai atau hanya paksi Hamas saja lalu dimana paksi patah dimana Mamun Abbas gitu apakah benar ini perang agama atau hanya perang melawan teroris gitu ya jadi kalau mau apa namanya mau mengarahkan pemerintah dengan omongannya guru besar ini apakah benar pilihan mau melakukan provokasi diplomasi seperti ini menjadi paradigma bagi kemerdekaan politik istilah negara kalau akhirnya cuma menutupin kekerasan gitu ya terus yang kedua Hikmahanto bilang juga apa Hikmahanto itu bilang juga alasannya simpati dan solidaritas Islam Brotherhood gitu ya atas dasar kemanisian tapi topengnya topengnya topeng agama gitu penderitaan rakyat Palestina lah kalau dipikir-pikir kata Bu Kone tadi bayinya Israel memang gak ada yang kena lempar-lempar bum itu gitu ya nah itu jadi sepertinya gini sekarang mau diarahkan supaya pertikahan Hamas ini apa ya Hamas Israel ini adalah perang agama gitu padahal ini kan membela masyarakatnya mereka sendiri gitu supaya jangan kena bum gitu jadi suara ketidakadilan seperti ini ini suara kedulian apa sebenarnya ini bahaya loh ini Hamas ini ya kan kita tahu teroris gitu ini bahaya bagi negara negara ini sedang digiring loh untuk membungkam pemenggalan yang berulang-ulang kepala sodara kita di poso itu gitu ya ini suara ketidakadilan macam apa ini ini gaung retorika, kamuplase, lipservice sandiwara, berbunyi kentut kemanusiaan gitu besok pun katanya ada seaksi solidaritas buruh mau membawa sejuta toa ya sepertinya mau maksa Jokowi ini agar melakukan kebijakan diplomasi luar negeri dengan identitas agama bukan lagi diplomasi internasional gitu yang ketiga si kemarin ada percakapan antara Jokowi katanya dengan Mahmoud Abbas mungkin narasi kabar lainnya tentang Hamas yang dikatakan Mbak Moni kemarin bikin surat katanya ke Presiden RI agar Indonesia dan Muslim Indonesia melakukan perlawanan yang melawan Israel gitu ya mengambil properti di Jerusalem itu ini kan pembentukan OP ini seolah-olah kebijakan hubungan diplomatik kita dengan pembicaraan Jokowi dengan Mahmoud Abbas itu berkekuatan hukum tetap gitu ya sebagai keputusan langsung to the point ini ya Pak Opung supaya bisa langsung ke penanyian itu pendapat saya sih sebenarnya tapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab Mbak Koni sama Mbak Monik tadi jadi saya terakhir cuma mengatakan begini semua perspektif ini termasuk orasinya Anies hari Jumat kemarin atau orasinya Serikat Buru Besok itu jelas membangkitkan kembali paham gagal agar setiap WNI kita rakyat Indonesia menjadi gagal paham tentang sebuah hubungan luar negeri secara internasional terang menudai di bawah NKRI dan jiwa Pancasila hanya karena kebunuhan membela pertikaian Hamas dan Israel terima kasih oke luar biasa lanjut ini Pak Nugroho lalu Pak Indro Fileso Pak Nugroho silahkan buka mikrofonnya ini begitu muter saya langsung stop ya supaya jangan muter-muter kita nggak progres silahkan Pak Nugroho langsung terima kasih Pak Paul selamat malam Bapak Ibu Rahayu Salom terima kasih sempatannya setiap konflik Palestina Israel itu selalu membelah bangsa Indonesia satu pihak di satu pihak yang memahaminya berdasarkan Alkitab ada dasar-dasar yang sangat kuat di dalam Alkitab pihak lain terkait dengan termasuk kita disini dan pihak lain yang lebih banyak mendasarkan atas yang diungkapkan kesamaan agama atau Muslim Brotherhood nah ini sangat berisiko bagi Indonesia sebetulnya yang pasti ada yang karena tidak paham dengan benar kalau saya memahaminya Israel punya hak untuk atas pertanah perjanjian itu dan untuk membelah diri berdiri karena Hamas mempunyai rencana masuk Iran kaki tangannya Iran menghancurkan Israel dari muka bumi langsung pertanyaannya kalau itu kita sudah tahu semua Pak Nugro tadi sudah diulang lagi informasinya langsung pertanyaannya aja agaknya perlu disampaikan pada ya jadi Indonesia sampai langkah ini mohon mungkin bisa disampaikan sampai akhirnya tidak membuka hubungan diplomatik karena ada paham-paham yang tidak paham apa untungnya kalau sampai membuka bahwa hidup diplomatik mestinya atau tidak itu pasti ada untuk ruginya nah ini repotnya disitu jadi perlu ada yang menyampaikan kepimpinan-pimpinan pihak-pihak yang mengambil keputusan bahwa kita mestinya harusnya netral mengkaji untuk kepentingan nasional Indonesia nah jadi melalui channel ini saya kira ini bagian dari menyampaikan pesan agar Indonesia netral dan bisa bertindak hati-hati karena ini riskan untuk Papua untuk keadaan di Indonesia itu terima kasih itu saja langsung Pak Endo Feleso sambung Pak Paul saya mau tanya dulu ini yang mau jawab siapa? Ibu Kony tanyain dulu masih ada nggak? oh masih saya mungkin nggak bisa lama Pak makanya harus cepat selamat malam Ibu Kony selamat malam Pak Pesel begini Ibu Kony yang saya tahu di Palestina Palestina itu kan mempunyai tentara-tentara sendiri ya yang dibilang PNA tadi Palestina ya dan Hamas juga punya juga pasukan Isad Dinal Al Qasam apakah sekarang ini mereka berdua itu bersatu untuk menyerang Israel itu yang pertama yang kedua ada 10 negara yang saya lihat itu dia sudah menganggap bahwa Hamas adalah organisasi teroris ada beberapa juga negara yang belum menganggap dia teroris itu antara lain termasuk Turki, Cina Turki, Cina ada dua negara lagi yang tidak menganggap atau belum menganggap dia teroris apakah dengan keadaan begini pertempuran ini akan bisa melebar karena masing-masing ini didukung oleh negara-negara yang kuat karena terus terang Israel didukung dengan Uni Emirat Arab termasuk Uni Eropa termasuk Amerika, Kanada ini lengkap ini apakah itu bisa terjadi peperangan yang berlanjut atau melebar itu yang ketiga ini yang ketiga ini adalah semestinya ini yang benar ini peperangan antara siapa sih? Israel ke Hamas dengan Hamas atau Israel dengan Palestina itu pertanyaan saya Bu Koni terima kasih oke terakhir ini ya terakhir ini ada kita coba ini orang baru nih prajurit Kristus supaya mulai nih prajurit Kristus bisa dinyalakan saya harap juga nyalakan videonya ya lalu Ibu Koni menjawab ya mana nih prajurit Kristus ini kok nggak ada ya langsung mana videonya nih kalau nggak nyalakan video jangan ya supaya kita pesan jangan nyalakan video dulu ya oke Pak Herbin malam Pak Paul ya silahkan salam 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 semua buat kawan-kawan di Zoom semoga Pak Jokowi CS mendengar nih semua bertobatlah semuanya ya nah supaya membuka hubungan dengan Israel nah pertanyaan saya gini Bu Koni setiap ada pertemuan apakah Bu Koni bertemu dengan Pak Jokowi atau diundang untuk membahas hubungan dengan Israel Bu nah ketika diundang pada saat pembicaraan Bu Koni kira-kira siapa yang tidak menyetujui nih Bu Koni nah mungkin-mungkin bisa kita undang nih Pak Paul di sini semoga juga mereka bisa mendengar di diskusinya nah itu Pak Bu Koni kira-kira pertanyaan saya siapa saja Bu sebutkan aja Bu biar kita tahu semua di sini Bu Koni mungkin saya tegaskan lagi pertanyaannya begini Bu Koni apakah waktu Jokowi mengambil keputusan untuk mengutukin Israel atau apapun keputusan Indonesia untuk men-support Palestina ini Ibu Koni ini kan sebagai seorang ahli pernah enggak diajak ngomong atau dimintai pertimbangan seperti itu silahkan Ibu Koni saya jawab dulu dari pertanyaan yang barusan kebetulan kalau untuk urusan ini saya belum pernah diajak jadi tidak bukan tidak saja kepada Jokowi jadi urusan Israel kebetulan saya belum pernah diundang tetapi karena saya mengajar di Disparlu dan Sesparlu Kemlu beberapa hal saya sudah sampaikan tentang pemikiran saya dan rasanya sih banyak yang yang mulai terbuka lah atau mau membuka wawasannya dan banyak yang terbuka tapi tidak berani bersuara akhirnya berani bersuara tapi saya mau bahas tadi pertanyaan sebelumnya menurut saya kalau kita bicara tentang perundingan sebuah perundingan itu bisa ragukan kalau posisi kita setara duduk sama rendah berdiri sama tinggi nah untuk penyetarakan posisi Indonesia kita harus mampu membuka dulu hubungan diplomatik ini menurut saya karena bagaimana kita mau bicara kalau posisi kita itu berbeda atau tidak sama gitu kan dan membuka hubungan diplomatik disini jelas-jelas adalah bagaimana kedubus kita lahir atau ada di Tel Aviv dan menurut saya ini apa ya ini final word saya ya selama Jerusalem masih mau dikuasai oleh agama baik agama apapun atau oleh satu bangsa atau bangsa apapun maka selama itu perang akan abadi karena menurut saya Jerusalem itu belongs to human rights Jerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional khusus Jerusalem ya sekarang ke Pak Hendro Pak Hendro saya sendiri belum tahu Pak tentang komposisi tentara Hamaskah tentara Palestina benerankah gitu kan saya sendiri belum dapat sampai ke detail seperti itu tetapi intinya adalah memang sepertinya yang kita harus dorong pemerintah mencari tahu sebanyak mungkin bukti dan fakta apa yang terjadi di sana karena kemudian tadi Bapak bilang bahwa ada yang belum menganggap itu adalah teroris Pak jangankan urusan satu menganggap teroris satu bukan sadarkah kita gitu bahwa dunia ini sudah terbagi cuma dua Pak maka Indonesia ini mesti betul-betul bersikap dengan tepat ya dunia ini terbagi dua Pak koalisi order willing koalisi order willing itu adalah Amerika dan semua kawan-kawan Amerika Serikat nah sisanya we like it or not we admit it or not kita itu koalisi order non willing nah itu kenapa akhirnya memang perbenturan antara tadi itu menjadi masalah mungkin ada satu sisi orang akan menganggap dia harus kepada blok koalisi order willing tapi di lain sisi seperti Cida tadi kan posisinya kan agak gampang gitu Pak ya menentukan itu karena mungkin dia akan menentukan dulu di posisi dia di koalisi order non willing gitu makanya itu menurut saya kalau Indonesia tetap bertahan dengan posisi non-bloknya gak ada pilihan Indonesia harus melahirkan diplomat ulung Indonesia harus memperkuat pertahanan kemampuan pertahanan keamanan seperti kemampuan pertahanan IDF kalau enggak gimana coba di sini ada koalisi non willing di sini non willing terus kita di tengah-tengah kemana-mana pilihannya kan cuma itu jadi gak bisa ditahan-tahan bahwa kalau itu pilihan kita ya kita harus survive kalau enggak ya kita juga segera putuskan aja apakah kita mau main dengan the koalisi order willing atau non willing gitu jadi kembali lepas daripada tadi pernyataan soal dia takkan teroris atau enggak saya kira ada kaitannya ke sana Pak Hedro jadi tidak sesimpel itu kita melihat saya senang sekali bisa bergabung malam ini Pak Zang saya sangat bahagia juga bisa bertemu teman-teman yang saya belum pernah ketemu sebelumnya tapi saya mohon maaf saya ini ada kenapa tadi saya cuma bilang saya gak bisa lama saya harus online sama Amerika Pak saya ada urusan dengan salah satu jadi saya gak bisa lebih lama lagi stay tadi saya mencoba mendengarkan pandangan Jendra saya juga terima kasih sudah ada pertanyaan kalau ada yang masih kurang saya jawab saya mohon maaf tetapi sekali lagi dengan segala keterbatasan itu yang saya bisa share malam ini semoga lain waktu kita bisa jumpa sekali lagi mohon maaf ya saya ingin sekali masih berlama-lama tapi gak bisa iya padahal sudah panas